Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan adalah Identik dengan bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Kita harus betul-betul mengejar ampunan Allah itu sampai kita dapat Karena merugilah orang Yang datang bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga mari saudara-saudara sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Ramadan ini Benar-benar kita manfaatkan untuk Menambah kebaikan, memperbaiki diri, muhasabah diri Meningkatkan ketakuan Memperbanyak istighfar dalam waktu sahur Di waktu-waktu kita berpuasa Sampai kita terbuka Dan semua waktu kita dalam keadaan berpuasa Itu adalah berkah Dan memberikan, mendatangkan ampunan Jadi keberkahan Ramadan itu Bukan hanya di siang hari Juga di malam hari Siang hari dengan berpuasa Mustajab doanya Malam hari dengan kita memperbanyak sholat Dan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga turunlah ampunan Allah itu kepada kita Dan setiap hari Setiap hari Allah membebaskan Membebaskan hambanya dari api neraka Setiap hari Karena Allah menutup pintu neraka Dan membuka pintu surga Sehingga maknanya adalah Membuka rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Ramadan itu Akan memberikan keberkahan kepada kita Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Jadi manfaatkan sebaik-baiknya Jangan sampai kita terlambat Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh